Halo Rajuters, kembali lagi di channel youtube Aneka Benang Di video kali ini, aku bakalan bikin pom-pom menggunakan benang sakura cangki Nah, sebelum itu, aku bakalan nge-review pom-pom maker-nya dulu ya Nah, packaging luarnya tuh kayak gini teman-teman Dari pom-pom maker ini sendiri, gak cuma bikin pom-pom aja, tapi bisa bikin kerajinan lain Kayak ini contohnya bisa bikin ayam, terus hewan-hewan lain juga Ini tuh ada 4 size ya teman-teman Terus di pinggirnya ada detailnya juga Dan di belakangnya ini ada instruksi untuk penggunaannya Di pinggirnya lagi ada ukuran untuk pom-pom maker-nya Oke, langsung kita buka aja ya Nah, isinya tuh kayak gini teman-teman Warnanya tuh macam-macam Ini aku kelompokkan berdasarkan ukurannya dulu ya Nah, ini tuh ada 4 ukuran ya teman-teman Ukurannya tuh ada di pom-pom maker-nya Jadi kalian gak akan kebingungan Yang paling kecil ini ukuran 3,5 cm Terus yang kuning 5,5 cm Yang ping ini 7 cm dan yang paling besar 9 cm Selain itu, di dusnya juga ada lembar untuk petunjuk penggunaannya Ini tuh lengkap banget sih Oke, ini kita balik Nah, ini lebih detailnya Nah, kita langsung masuk ke tutorialnya ya teman-teman Di setiap pom-pom maker-nya itu Ada benda putih yang kecil ini Ini tuh fungsinya untuk ngelock si pom-pom maker-nya Atau ngunci pom-pom maker-nya Nah, ini pertama kita buka dulu Terus dipasanginnya tuh gini teman-teman Jadi, berlawanan gitu Yang putih 2 ini Usahain berlawanan Terus langsung kita ambil benangnya Dan langsung kita gulung aja teman-teman Ini tuh bebas Boleh diikat atau enggak Cuma, aku enggak akan diikat Jadi langsung digulung aja Nah, gulungnya juga Usahain teratur ya Jadi, satu baris penuh Terus balik lagi Untuk penuhin baris yang kedua Jadi, jangan enggak beraturan gitu Ini harus sabar sih Nah, kalau misalnya satu baris udah penuh Kita langsung penuhin baris kedua Kita terus aja gulung ya teman-teman Ini tuh masih setipis ini Biar pom-pomnya jadinya besar Kita tuh harus ngegulung sampai penuh banget Sampai gendut banget Nah, bisa dilihat Ini aku ngegulungnya udah penuh Kalau dirasa udah penuh Kita langsung gunting Terus kita selipin aja Mau diikat boleh Cuma aku enggak diikat Jadi, aku selipin di sela-sela gulungan yang tadi Setelah satu sisi selesai Kita beralih ke sisi yang lainnya Ini juga sama Kita gulung sampai penuh Gulungnya beraturan ya Kalau udah penuh Kita gunting Dan kita selipin lagi benangnya Nah, kalau misalnya dua-duanya udah penuh Kita langsung satukan Dan jangan lupa dikunci Biar pom-pomnya tuh gak bergerak gitu teman-teman Jadi usahain dikunci kayak gini ya Nah, kalau udah disatukan Kalian tuh bisa ngegunting Si gulungan benangnya tadi Ini tuh ada celah gitu teman-teman Di tengah pom-pom makernya Jadi, kalian bisa taruh gunting Dan ngegunting pelan-pelan Si gulungan benangnya Nah, kalau satu sisi udah selesai Kita langsung gunting sisi satunya lagi Jangan takut untuk benangnya terurai Atau kelepas-lepas gitu ya Karena benangnya ini aku gulungnya banyak Dan penuh Jadi, benangnya tuh saling ngisi gitu Gak akan keluar-keluar Nah, kalau udah digunting Kita langsung taruh selai benang Di celah yang di tengah ini teman-teman Ini tuh fungsinya untuk Ngikat si benangnya Dimasukin gini aja Terus langsung kita ikat mati aja Biar kuat Ikatnya mau dua kali atau tiga kali Boleh, terserah kalian Kalau misalnya dirasa udah aman Kita bisa tinggal buka si kunci Dari pom-pom maker-nya ini Nah, kalau udah Kita tinggal buka aja Karena hasilnya masih belum rapih Kita tuh bisa ngerapihin pinggir-pinggir Dari benang-benangnya ini Pake gunting Dirapihin aja Digunting dikit-dikit Untuk luarnya Kita usak-usak si benangnya Biar keliatan lebih mengembang gitu ya teman-teman Nah, pom-pom ini Bisa aku padupadankan Dengan topi rajut Yang sebelumnya aku bikin juga Ini warnanya cocok ya teman-teman Cantik banget Oke, mungkin segitu aja review dari aku Untuk video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya